Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Di video kali ini aku mau masak brokoli ya teman-teman Ini brokoli mau saya masak dengan jamur Nah untuk brokolinya langsung saja teman-teman Kita kupas dan kita bersihkan ya Nah seperti ini kita bersihkan dulu Serat-seratnya yang paling luar itu teman-teman Seperti ini ya Lakukan semuanya sampai habis Nah selesai ya teman-teman Dan ini bonggolnya jangan dibuang teman-teman Ini enak ya Oke untuk bonggolnya kita sisihkan dulu Dan ini akan aku tambah garam Garam sedikit Lalu kita rendam sebentar Rendam dulu dan sisihkan Dan kita akan membersihkan jamurnya ya teman-teman Nah untuk jamurnya Ini yang bagian kotor-kotor ini dibuang ya teman-teman ya Seperti ini Dan ini saya iris sedikit seperti ini Biar nanti itu rasanya itu Bumbunya bisa meresap ke dalam teman-teman Lakukan semuanya sampai selesai Baru kemudian kita cuci bersih teman-teman Nah teman-teman sudah selesai ya Ini kita cuci bersih kemudian kita sisihkan dulu Dan disini aku sediakan juga Ini 2 siung bawang putih ya teman-teman Ini sudah aku cincang Dan 1 ruas jahe yang saya geprek begitu saja Oke teman-teman ini kita sisihkan dulu Lalu aku akan siapkan juga Saus tiram ya sedikit saja Setengah sendok teh gula pasir Dan sejumput garam Ini di kira-kira saja ya teman-teman ya Beberapa tetes minyak wijen ya teman-teman ya Kita nggak pakai penyedap teman-teman Lalu tambahkan air matang Aduk rata Dan terakhir Tambahkan sedikit tepung maizena ya teman-teman Jadi nanti biar kuahnya itu agak sedikit mengental Kita aduk rata lagi Kemudian kita sisihkan Oke teman-teman sisihkan dulu Teman-teman ini brokolinya sudah saya cuci bersih ya Dan ini bonggolnya tetap saya ikutkan Dan jamurnya juga sudah saya cuci bersih Dan sekarang saya mau godok sebentar ya teman-teman Atau kita jodsoi Oke sudah mulai mendidih Kita masukkan dulu jamurnya Biar bau wengur-wengurnya jamur itu hilang ya teman-teman Ini sudah mulai mengeluarkan busa-busa seperti ini ya teman-teman ya Lalu kita angkat Dan kita tiriskan air lagi sampai mendidih Kita tambahkan sedikit garam ya Dan sedikit minyak goreng Ini gunanya agar hasil Daripada brokolinya itu tadi lebih hijau ya teman-teman Untukkan brokolinya teman-teman Dan ini akan aku rebus dulu sebentar ya Sekitar 1-2 minitan ya teman-teman Biar lebih empuk karena ini buat nemek ya Oke teman-teman Sudah ya Angkat dan tiriskan Kita siapkan wajan lagi Dan kasih minyak secukupnya ya teman-teman Ini minyaknya sudah mulai panas Jahe dan bawang putihnya mulai aku tumis ya teman-teman ya Setelah tercium bau harum Kita masukkan Brokoli dan jamurnya ya teman-teman ya Dan kedua bahan ini sudah matang teman-teman Hagi gak usah lama-lama ya Lalu kita masukkan Pelan-pelan Bumbu yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman ya Duduk pelan-pelan Biar merata ya Nah Oke teman-teman siap untuk dihidangkan Nah ini dia hasil akhirnya teman-teman Brokoli tumis Jamur merang atau joko ya teman-teman ya Menu sederhana malam ini saya dan Nyonya kesayangan saya ya teman-teman Oke teman-teman Untuk sayap ayam gorengnya Resepnya ada di atas ya teman-teman Oke teman-teman jangan lupa like-nya Subscribe, share, dan aktifkan pula tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Salam pastur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati